Yang masuk neraka komplain. Ya Allah, kenapa kamu matikan aku dalam keadaan tua? Lebih baik kamu matikan aku dalam keadaan muda. Abu Al-Jubai diam. Dari sini Imam Asyari mengatakan, sampai sini ternyata Muqtazilah tidak bisa menjawab. Setiap ada akidah tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, ketahuilah akidah itu salah, akidah itu bermasalah. Sejak saat itu Imam Asyari mengatakan, akidah Anda bermasalah, dan mulai sekarang aku keluar daripada akidah apa namanya? Muqtazilah. Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari, beliau adalah seorang ulama ikon daripada ahli sunnah wal-jamaah. Banyak orang-orang itu mengatakan bahwasannya, loh Imam Asyari kan dulunya kan Muqtazilah, loh memang. Karena Imam Asyari dulu ketika beliau itu masih kecil, ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Jadi beliau adalah anak tiri daripada kepala Muqtazilah pada zamannya. Dan beliau bermadhabkan Muqtazilah, pada sampai umur beliau 40 tahun, dan belajar dengan ayah tirinya. Belajar dengan apa namanya? Belajar dengan ayah tirinya, sampai beliau itu pandai sekali, dan sempat diutus ke oleh Imam Ali Al-Jubai ini, ke lawatan-lawatan resmi, ke kunjungan-kunjungan resmi, perdebatan resmi, sebagai wakil daripada apa namanya? Muqtazilah kan? Tetapi Imam Asyari orang yang sodik, orang yang jujur dengan apa yang dia ketahui, dan beliau pelajari tentang akidah. Beliau merasa ada keanehan daripada madhab Muqtazilah ini, dan keanehan itu semakin hari semakin besar. Ishkal-ishkal dia, permasalahan yang tidak dia pahami tentang Muqtazilah, kontradiksi dalam madhab Muqtazilah, semakin hari semakin tumbuh. Dan ini adalah sebuah teguran kepada orang-orang yang mempunyai permasalahan dalam akidah, jangan dipendam. Hendaklah dia apa namanya bertanya. Dan para kiai, para ustad, para habaib, ketika ada orang bertanya tentang akidah, jangan ditolak. Jangan dibilang istighfar saja. Jangan. Karena hal itu akan terus menjadi apa namanya? Akan terus ada di dalam jiwa kita, dan akan terus membesar semacam sebuah kanker. Imam Asyari dulu ada permasalahan di dalam akidah Muqtazilah, yang setiap bertanya kepada masyayih-masyayih Muqtazilah, tidak bisa dijawab. Akhirnya Imam Asyari itu, merasa ada yang salah dengan akidah apa namanya? Muqtazilah. Puncaknya, puncaknya, beliau tidur dan bermimpi Rasulullah SAW. Bahwasannya Rasul meminta Imam Asyari untuk menolong agamanya. itu bukan sebuah pemicu, tapi itu adalah puncak. Banyak orang-orang sekarang itu memahami bahwasannya Imam Asyari itu Muqtazilah, kemudian tidur bermimpi Nabi, kemudian biasanya langsung jadi apa namanya? Ahli sunnah. Tidak semacam itu. Itu bukan cara yang benar. Itu bukan proses yang benar untuk perpindahan seseorang ke madhab yang lain. Akan tetapi Imam Asyari dari dulu memang sudah mempunyai permasalahan sampai umur 40 tahun. Dan pada saat itu menjadi seorang ustad besar dalam madhab apa namanya Muqtazilah. Dan ishkal ini terus tumbuh di dalam jiwa beliau sampai puncaknya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi wassalam kemudian beliau setelah itu beliau kholwat di dalam biliknya, di dalam kamarnya. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Tapi menurut saya waktu, bila, apa namanya, waktu, kapan, dan berapa lama beliau kholwat di kamarnya itu? Waktu yang cukup, yang dianggap cukup oleh Imam Asyari sampai dia benar-benar yakin. Ternyata madhab Muqtazilah itu adalah madhab yang salah. Ada yang mengatakan 10 hari, 15 hari itu saya kira terpulang kepada waktu yang diperlukan oleh Imam Asyari. Setelah beliau benar-benar yakin bahwasannya Muqtazilah itu bermasalah, beliau datang ke ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai. Dan beliau tanya karena Muqtazilah mempunyai sebuah kaedah Al-Manzilah Bainal Manzilaten. Ya ini ada surga, neraka, dan tengah-tengah. Ahli sunnah tidak ada semacam itu. Bias cuma ada dua. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Muqtazilah itu ada tengah-tengah. Ya secara otomatis kan tanya kan. Tanya. Wahai Abu Ali Al-Jubai, wahai ayah tiriku, namanya ayah dan anak tiri ya. Dan dididik lama, puluhan tahun. Hubungannya dekat. Hubungannya apa namanya? Tanya, wahai ayah tiriku, saya mau tanya ada tiga orang adik beradik. Satunya, meninggal tua dalam keadaan muslim. Yang satunya, meninggal tua dalam keadaan non-muslim. Yang satunya lagi, meninggal dalam keadaan sebelum balik, masih kecil lagi. Apa hukum ketiga saudara ini? Dengan mudah, Abu Ali Al-Jubai mengatakan, yang pertama, kakak yang pertama karena dia meninggal tua dalam keadaan muslim, ya masuk surga. Meninggal tua dalam keadaan non-muslim, ya masuk neraka. Yang ketiga, macam mana? Yang meninggal dalam keadaan kecil. Belum berbuat taat, juga belum berbuat maksiat. Al-manzilah bainal, manzilatin. Antara surga dan neraka. Jayib. Kemudian, Muqtazilah juga mempunyai kaidah. Apa itu? Allah mesti berbuat baik kepada makhluknya. Karena jika Allah bisa berbuat baik kepada makhluknya, dan dia tidak berbuat baik, ada semacam pelit. Jadi, Tuhan mesti berbuat baik. Itu adalah pendapatnya Muqtazilah. Ketika Tuhan bisa memasukkan orang ke surga, dan tidak memasukkan orang ke surga, ada masalah terhadap Tuhan ini. Ahli sunnah tidak semacam itu. La yus'alu ammayaf alwahum yus'alun. Allah itu karena Tuhan berhak berbuat apapun. Karena itu, Allah tidak bisa disifati dolim. Kenapa? Karena dolim adalah berbuat di selain tempatnya. Berbuat di selain miliknya. Dan semua adalah miliknya Allah SWT. Imam Asyari ingin bertanya, lanjutan daripada pertanyaan tadi itu. Oke, saya setuju, wahai ayah tiriku, tentang jawaban Anda. Kemudian, kalau ada adik yang ketiga ini, yang meninggal ketika dia masih kecil, manzilah benal manzilaten, dia komplain kepada Allah. Ya Allah, kamu kan wajib berbuat baik kepada aku. Kenapa kok aku dimatikan dalam keadaan kecil? Kenapa kok aku tidak kamu panjangkan umurnya, sampai aku besar, agar aku masuk surga? Mana yang lebih baik untukku? Manzilah benal manzilaten, apalagi manzilah benal manzilaten, menurut Muqtazilah, dia itu tetap di neraka. Tapi adabnya tidak sedahsyat adabnya orang yang non-muslim. Tapi tetap diadab. Itu namanya manzilah benal manzilaten. Loh, kenapa kok aku dimanzilah benal manzilaten? Kenapa kok aku tidak masuk surga bersama kakakku? Coba kamu panjangkan umurku, pasti aku akan mengikuti kakakku beriman kepadamu. Oleh Allah dijawab, kalau kaku panjangkan umurmu, nanti kamu itu tidak muslim. Lebih baik kamu manzilah benal manzilaten, daripada kamu masuk neraka. Jadi manzilah benal manzilaten lebih baik untukmu. Yang masuk neraka komplain. Ya Allah, kenapa kamu matikan aku dalam keadaan tua? Lebih baik kamu matikan aku dalam keadaan muda. Abu'al jubai diam. Dari sini Imam Asyari mengatakan, sampai sini ternyata Muqtazilah tidak bisa menjawab. Setiap ada akidah tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, ketahuilah akidah itu salah. Akidah itu bermasalah. Sejak saat itu Imam Asyari mengatakan, akidah Anda bermasalah, dan mulai sekarang aku keluar daripada akidah apa namanya? Muqtazilah. Dan Imam Asyari ketika itu, langsung beliau itu ada jadwal khutbah Jum'at. Khutbah Jum'at di sebuah masjid yang banyak didatangi pada saat itu. Dulu kan enggak ada live streaming, enggak ada Facebook, enggak ada apa. Dan beliau ingin menyatakan bahwasannya, aku sudah bukan Muqtazilah lagi. Secara otomatis beliau akan cari tempat berkumpulnya orang. Dan tidak ada yang lebih banyak, kecuali apa? Masjid. Dan waktu yang paling banyak orang berkumpul, ya sholat Jum'at. Ketika sholat Jum'at, beliau khutbah bahwasannya, aku adalah Imam Asyari. Aku adalah Abu Hasan Al-Asyari. Yang sudah tahu, yang sudah tahu, yang belum tahu, namaku adalah Fulan bin Fulan. Dulu aku mengatakan Allah itu wajib untuk berbuat ini. Aku mengatakan Adamanzilah bin Almanzilaten. Aku mengatakan Allah itu wajib untuk berbuat adil. Dan banyak sekali akidah-akidah Muqtazilah. Dulu aku mengatakan semacam itu. Mulai sekarang, aku melepas akidah itu seperti aku melepas jubah ingatnya. Ini. Dilepas jubahnya itu. Dan sejak saat itu, Imam Asyari ini benar-benar menjadi oposit kepada akidah Muqtazilah. Setiap ada Muqtazilah, dia debat. Sampai dilarang untuk hadir majelisnya apa? Muqtazilah. Tapi Imam Asyari tidak kalah apa namanya? Tidak hilang cara. Dia panggil perempuan-perempuan. Eh, kau mau kemana? Aku nak hadir majelisnya Fulan bin Fulan Al-Muqtazili. Oke, aku titik pertanyaan ya. Kalau dia ngomong ini, tanya ini. Kalau dia jawab ini, jawab lagi ini. Terus pertanyaannya itu banyak. Karena Imam Asyari tahu dalemannya Muqtazilah selama 40 tahun menjadi apa namanya? Muqtazilah. Kemudian berubah menjadi ahli sunnah wal-jamaah. Betul. Namanya, apa namanya? Imam Asyari meminta tolong perempuan ini untuk hadir. Benar, perempuan ini hadir. Setelah sheikhnya itu menjelaskan, ada yang tanya. Tanya. Dijawab. Kalau semacam ini. Ya semacam ini. Terus ada tanya jawab antara sheikh Muqtazilah dan perempuan. Sampai sheikh Muqtazilah ini tidak bisa jawab. Kemudian, apa namanya? Sheikh Muqtazilah ini ngomong gak perempuan ini? Aku kok mambu-mambu Asyari ya? Gak tanya. Aku kok mambu-mambu kalam apa namanya? Kalamnya Asyari. Awak mau apa belajar ambil Imam Asyari? Oh tidak, tidak. 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 Jadi sampai di situ perjuangan al-imam apa namanya? Asyari. Dan banyak apa namanya? Imam Asyari itu di akhir-akhir hayatnya beliau bertemu dengan Mujassimah Asyawiyah. Yaitu sekarang kita kenal dengan nama Wahabi Salafi. Tapi yang sudah teruk. Apa teruk itu? Sudah parah. Sudah parah yang mengatakan bahwasannya Allah itu punya tangan. Sebagian itu mengatakan Allah itu berbentuk. Berbentuk seperti anak kecil. Berbentuk seperti orang tua. Anda kalau melihat film-film Hollywood, film dewa-dewa, rata-rata dewa yang paling tinggi itu seperti apa namanya? Orang tua. Yang terakhir itu saya kira mungkin tidak ada yang mengatakan Allah itu semacam anak kecil. Ternyata ada. Anda kalau melihat film Dragon Ball yang terakhir ini, Dragon Ball Super ini. Ada Tuhan, apa nanya, dewa yang paling tinggi itu bentuknya seperti anak, anak kecil. Itu akarnya, bukan sekarang, akarnya sejak zaman dahulu. Ada seseorang namanya Hasan bin Hakam yang mengatakan bahwasannya bentuknya Allah itu seperti anak kecil. Itu akarnya apa namanya tidak ada sejak zaman dahulu. Ahli sunnah, Laisa kamislihi syai'un. Anda tidak pernah melihat Allah. Allah adalah khalik yang pernah Anda lihat itu selain Allah. Dan Allah tidak seperti apapun yang Anda lihat. Wama khotorabibbalik fahuwa halik fallohu laisa gadhalik. Apa yang pernah Anda lihat semuanya adalah zat yang bisa fana. Dan Allah adalah zat yang batik. Tidak ada yang sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ash'ari melihat kelompok-kelompok mujah sima yang sudah parah, beliau berpendapat ini kalau langsung jadikan ahli sunnah tidak bisa. Akhirnya perlu terapi. Kayak orang langsung apa namanya, kena narkoba. Kan tidak bisa apa namanya, langsung langsung berhenti kan tidak bisa kan. Harus rehabilitasi dulu sedikit-sedikit. Orang mau berhenti merokok. Dulu merokoknya berapa? Dua pak, tiga pak. Langsung selalu berhenti bisa? Tidak bisa. sedikit demi? Coba satu pak dulu. Coba setengah pak dulu. Sama. Ketika apa namanya, dia itu berjumpa dengan mujah simah ini, tidak bisa untuk langsung bertobat mujah simah ini. Akhirnya bagaimana? Imam Ash'ari mengarang kitab namanya Al-Ibanah Fi Usulidiyanah. Al-Ibanah ini adalah kitab untuk terapi mujah simah salafiyah. untuk terapi mujah simah salafiyah. Akhirnya, disalah artikan sekarang bahwasannya Imam Ash'ari bermadhabkan salafiyah karena mengarang Al-Ibanah itu. padahal kitab itu dikarang untuk terapi dan setelah mengarang kitab Ibanah ada kitab-kitab yang lain. Al-Uma Risalah Ahli Thager yang jelas-jelas itu akidahnya Ahli Sunnah wal-jamaah. Cuma namanya orang-orang berusaha ya. Berusaha untuk mengviralkan yang macam-macam. Akhirnya dikatakan Imam Ash'ari ini berganti madhab. Jika memang Imam Ash'ari berganti madhab dia akan buat seperti ketika dia berganti madhab dari Muqtazilah ke Ahli Sunnah. Dia akan umumkan. Dia akan cari masjid lagi. Dia beliau akan apa namanya khutbah Jumat dan mengumumkan pergantian madhabnya ulama-ulama itu tidak takut kehilangan followers Tidak takut kehilangan viewers Tidak takut Tidak takut Kita mungkin takut kehilangan apa namanya followers Ulama-ulama tidak aman namanya tidak takut kehilangan followers Jadi jika tidak ada nusus daripada Imam Ash'ari berpindah madhab dan tidak ada satu muridnya pun yang mengatakan Imam Ash'ari berpindah madhab Orang yang paling tahu kepada Imam Ash'ari ya murid-muridnya Dan tidak ada satupun muridnya mengatakan Imam Ash'ari berpindah madhab dan diviralkan juga Imam Rozi berpindah madhab Imam Zamaqshari Al-Muqtazili berpindah madhab Ibn Temiyah pun dikatakan berpindah madhab itu semuanya hanya apa ya berita-berita yang sekarang kita katakan hoax hoax tidak ada kalau memang ada ulama berpindah madhab pasti akan diviralkan dan apa namanya terkenal seperti bagaimana Imam Ash'ari berpindah madhab dan bagaimana Imam Shafi'i berpindah daripada madhabul qodim ke madhabul jadid di dalam apa namanya fikih dan inilah sedikit tentang apa namanya cerita Al-Imam Ash'ari bagaimana perjuangannya di dalam menolong akidah ahli sunnah wal jamaah dan saya rekomendasikan kalau memang ingin tentang apa namanya Imam Ash'ari dan Imam Ash'ari itu dulu ketika ada Abu Musa'al Ash'ari datang kepada Rasul salallahu alaihi wasallam kami adalah utusan daripada yaman kami adalah siapa namamu aku adalah Abu Musa'al Ash'ari kemudian Rasul itu menepuk apa bunggungnya Abu Musa'al Ash'ari tepukan Rasul para ulama diantar kota asilab itu ulama-ulama di sebayhaki atau siapa saya lupa Al-Imam Beihaki mengatakan tepukan Rasul itu adalah isyarat bahwasannya dari sulbinya Abu Musa'al Ash'ari ini akan keluar orang-orang yang yuhibullah warasuluh siapa itu itu adalah Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari ini bukan tepukan orang biasa tepukan Rasul tepukan Rasul dari sulbinya apa namanya Sohabi Al-Jalil Abu Musa'al Ash'ari keluarlah Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Rasul itu kalau berdoa kalau apa langsung makbul yakni 5G langsung apa namanya langsung langsung terkabulkan oleh Allah tersebutkan dalam beberapa kisah pepukannya Rasul itulah yang membuat apa namanya Imam Abu Hassan itu dinisbatkan kepada Abu Musa'al Ash'ari Wallahu'alam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah